Presiden Donald Trump memuji angka perekonomian Amerika yang kuat dengan pertumbuhan solid dan pengangguran mencapai rekor hampir yang terendah. Presiden Trump mencuit bahwa penerapan tarif ini sangat mempan dan ia mengklaim ini akan meningkatkan keuangan Amerika dan membawa lapangan kerja dan kemakmuran. Tapi sekutu Presiden di Kongres berbeda pendapat. Bukan hanya kubur Republik yang mengeluh. Senator Partai Demokrat Heidi Heitkamp dari North Dakota mencuit Eskalasi perang dagang dengan Tiongkok adalah hal terakhir yang dibutuhkan oleh petani kita saat panen tiba. Perang dagang ini akan lebih merugikan North Dakota dibandingkan Tiongkok. Dan ini bukan strategi kemenangan. Meski ada sebagian sektor Amerika yang terkena dampak tarif, tapi pemerintahan Trump mengatakan perang dagang akan lebih memukul Tiongkok dan mengarah pada persyaratan perdagangan yang lebih baik bagi Amerika Serikat. Pertempuran dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini semakin meningkat dengan ancaman lebih banyak tarif impor yang ingin diterapkan baik oleh Washington maupun Beijing. Ini membuat sektor bisnis melihat adanya bahaya di depan dengan kamar dagang Amerika memperingatkan penerapan tarif bisa merusak kuatnya kinerja perekonomian yang dibanggakan oleh pemerintahan Trump. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.